Wah, ini mainan yang keren. Oh, aku lewat. Aku mau makan. Hah, bayiku menangis. Aku akan perjalanan, sayang. Lah, 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 lah. Hah, Barbie? Apa? Apakah itu adikku? Aku akan segera membuat sarapan. Siapa yang berteriak seperti itu? Itu Wendy. Aku mau makan. Oh, kalian sudah di sini? Bagus. Bisakah kalian membuatku makanan? Sekarang kita akan melakukan tantangan. Aku sudah menggambar apa yang aku mau. Siapkan semangka untukku. Semangka? Itu luar biasa. Ayo kita coba. Aku punya semangka. Sangat besar dan manis. Ayo kita potong. Wow. Lihatlah indah sekali, kan? Sekarang aku butuh blender. Dengan sendok es krim, aku akan memisahkan semua buah semangka ke dalam blender. Siap. Sekarang kita tinggal memblender semuanya. Wow, cepat sekali. Keren. Sementara jus semangka sedang dibuat, aku butuh sesuatu untuk menyibukkan diri. Oh, ini lama sekali. Apa ada cara supaya ini lebih cepat? Lihatlah ini lucu, kan, Nek? Apa? Baiklah, Nek. Oke. Sekarang aku akan membuat untuk cucuku. Oh, ini tepat. Aku selalu punya rencana untuk membuat pie semangka yang lezat. Tuangkan adonan dan masukkan ke oven. Eh, gimana semangka di sana? Baiklah, aku mengocok semangka tepat di dalam semangka. Dan sekarang aku butuh susu kental manis. Sempurna. Itu sudah cukup. Sekarang kita masukkan semuanya ke dalam lemari es. Sebentar. Nenek? Apa dia tidur? Ah, ya sudah lah. Aku tidak akan membangunkannya. Taruh semangka di lemari es dan kita tunggu. Semua sudah membeku. Itu yang aku butuhkan. Wuh, dingin sekali. Baiklah. Semangka ditunda sebentar. Sekarang kita butuh matcha dan tepung beras. Kita tuang semua ke dalam mangkuk dan kita campur bahan-bahan kering. Sekarang tambah sedikit air. Ah, sempurna. Sekarang kita giling menjadi lapisan yang tipis. Seperti ini. Sekarang kita gunakan cangkir untuk memotong lingkaran yang sempurna. Ah, bagus. Sekarang saatnya untuk semangka yang beku. Dengan sendok, kita ambil semangka manis yang sudah dibekukan. Masukkan ke dalam lingkaran adonan. Lalu kita gulung dengan baik dan menjadi bola. Wah, sempurna. Ah, suara apa ini? Oh, ya Tuhan. Paiku sudah selesai. Sekarang saatnya mengeluarkan sebelum gosong. Wow, ini sangat indah dan menggugah selera. Kita peras krim vanila. Hiasi dengan stroberi. Oh, baunya enak. Lalu kita tambahkan kiwi di sekalilingnya. Oh, apa itu terlihat seperti semangka? Hmm, ada yang kurang. Oh, betul kita perlu memasukkan blueberry. Ha, itu briljant. Wow, nenek keren sekali. Aku sangat ingin mencobanya. Aduh. Jus semangka aku tumpah sedikit. Apa yang harus aku lakukan? Oh, terima kasih nenek. Aku akan mengelapnya. Itu bagus. Sempurna. Apa yang dia lakukan? Aku membuat makanan penutup Jepang yang lezat. Mochi. Rasanya lezat. Mereka terlihat seperti semangka dan ini enak. Ini dia. Wow, semuanya terlihat sangat menggugah selera. Hmm, enak sekali menyegarkan. Sekarang aku akan coba paingnya. Sepertinya seperti semangka. Hmm, tidak buruk. Aku suka stroberi dan kiwi. Apalagi yang ada di sini. Hmm, ini tidak terlihat seperti semangka. Semangka, baiklah kita lihat yang satunya lagi. Apakah ini mochi dan es krim? Wow, susah sekali untuk memilih. Aku pikir aku akan memilih jus dan juga mochi. Mereka sangat enak bersama. Dan kalian berdua pemenangnya. Bagaimana denganku? Kenapa aku tidak menang? Dan sekarang aku ingin sesuatu dalam bentuk popit. Popit? Enak. Aku akan mengambilnya. Ayolah. Aduh, maaf nenek. Aku punya popit ternyata di sini. Tapi aku tidak akan makannya. Oh, itu menyakitkan. Ini karet. Haha, Miley. Kamu tidak boleh makan popit. Gunakan kepalamu dan buat sesuatu dalam bentuk popit. Aku akan butuh coklat putih. Kita pecahkan coklat putih di tangan kita dan tuangkan di piring. Sekarang kita akan mengambil pewarna. Popit berwarna. Jadi aku akan mendapatkan pewarna kuning, merah, hijau, orange, dan ungi. Sempurna. Aku teteskan pewarna ke setiap piring. Dan sekarang tinggal lelehkan coklat untuk mewarnai dengan warna yang tepat. Membakar ku akan membantuku. Membakar ku akan membantuku. Luar biasa. Sekarang aku butuh popit itu sendiri. Di sini kita menuangkan coklat yang sudah diwarnai ke dalamnya. Setiap strip popit memiliki warna coklat yang berbeda. Coklat telah mengeras. Seperti ini. Dan lihatlah, sudah selesai. Lalu kita taruh krim kocok favorit semua orang. Di atasnya. Hei nenek, lihat. Ini seperti inilah maha karya kuliner. Hah, tidak mungkin. Aku akan membuat lebih baik. Aku mengambil cetakan bulat dan menaruh stroberi segar di dalamnya. Lalu daun steak board, sedikit lemon, anggur yang berair, dan blueberry. Lalu sekarang kita butuh panci untuk menumis. Kita taruh sedikit gelatin dan sedikit air. Lalu kita campur semuanya di atas kompor. Lalu semua sudah siap. Yang tersisa menuangkan campuran gelatin ke atas buah. Dan kita menunggu sampai dia menjadi keras. Kok bisa membantuku? Terima kali. Hei Mali, jangan bantu aku. Lanjutkan hidanganmu. Oke, aku harus memikirkan sesuatu. Oh, betul. Aku butuh waffle. Dan banyak skittle. Wafflenya mirip dengan popit. Tapi tanpa garis-garis berwarna cerah. Itu tidak terlihat. Jadi aku akan membuatnya dengan skittle. Aku menata skittle berwarna dengan cara popit berwarna yang biasanya. Itu bagus. Oh, sudah siap agar-agar. Oh, Miley. Itu lucu sekali. Dan bagaimana dengan chef? Lihatlah coklat yang semua lapisan yang terbuat dari coklat popit. Dan terlihat sangat bagus. Ini dia. Wow, semua terlihat sangat lezat. Aku akan coba dengan jelly buah ini. Ini pasti akan lezat. Hmm, ini benar-benar enak. Apalagi yang aku punya. Oh, kita akan mulai dengan waffle ini. Apakah dengan skittle? Oh, baunya enak sekali. Aku suka. Oke, bagus. Dan bagaimana dengan yang ini? Wow, popit yang besar. Aku belum pernah mencicipi seperti ini sebelumnya. Wow, wow, wow. Ini sangat lezat dan manis. Dan aku suka. Hidangan inilah pemenangnya. Apa? Apakah ada yang meragukan? Tidak meragukan. Ya, ya. Aku tahu. Sekarang kalian harus membuat kukwe pie. Ini akan menjadi ronde yang sangat lezat. Itu sangat mudah sekali. Aku akan membuat bea dengan biskuit segar. Ini akan menjadi bahan dasar. Kita taruh di atasnya. Dan sekarang kita akan hancurkan menjadi remah-rempah. Ini dia. Ya, seperti ini. Ayo, hancur. Terima kasih semuanya. Sekarang kita butuh minyak zaitun. Hai, Miley. Aku yang pertama. Tapi aku juga butuh kembalikan. Aku yang mengambil duluan. Hai, ini punya aku. Tidak. Ini tidak akan berhasil. Aku akan memperjuangkannya. Begitulah cara yang akan kulakut. Hah, kau pikir aku menyerah? Baiklah, mentega ini milikku. Teman-teman, bisakah kau tenang? Aku mencoba cari resep. Oh, ini dia. Aku butuh mentimun dan tomat sempurna. Saladri. Ini akan menjadi luar biasa. Dan terong. Hmm, lezat. Itu dia. Aku harus memotong semuanya. Wow. Sudah dipotong-potong. Oh, sangat nyaman. Kita akan mengambil cetakan kue. Kita taruh semuanya. Seperti ini. Lalu kita campur semua. Dan buat kotak-kotak potongan adonan di atasnya. Sempurna. Sekarang kita taruh di panggangan. Oh, Wendy pasti akan suka pai buatanku. Hanya perlu menunggu dan sudah siap. Saatnya mengeluarkan. Lezat. Painnya menjadi enak, teman-teman. Bagaimana dengan kalian? Awas kau jangan bersembunyi. Oh, awas. Lihatlah aku mengenaimu. Tidak, ini. Terima lah. Oh, aku pikir Wendy akan menyukai paiku kali ini. Oh, Miley apa itu? Ah, Chef? Ah, ups. Maafkan. Baik, apa iku sudah buat? Selesai, Wendy. Oh, apakah ini hanya satu? Kenapa hanya satu? Baiklah, aku akan coba ini. Kelihatannya enak. Karena yang lain tidak ada. Kalau begitu, nenek pemenangnya. Sudah, aku duga. Kemenangan milikku. Yeay, Miley. Itu dia. Ada apa denganmu? Hah, minyakku. Hah, apakah sudah selesai? Terima kasih sudah menonton. Beri kami like dan subscribe ke channel ini untuk menjadi yang pertama menonton video-video lucu. Tulis di kolom komentar makanan apa yang kalian suka. Sampai jumpa lagi. Dadah.